Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Arispo TV Kali ini kita akan melihat Ini ada Rano Karno Yang dulu pernah mengkritik Naturalisasi pemain Timnas Indonesia Sekarang mendukung Naturalisasi pemain Timnas Indonesia Nanti kita lihat ya Oke sahabat tanpa berlama-lama Langsung saja kita lihat videonya Oke Artinya begini Kalau saya gak mendukung Gak diresmi naturalisasi Cuman memang proses naturalisasi itu Harus ada mekanismenya Gak harus langsung diterima Dan naturalisasi itu diperlukan Karena memang kita memerlukan Menghadapi event yang lebih tinggi Cuman memang waktu itu saya Memberikan catatan Tolong tetap dong anak-anak kita Jangan putus Untuk juniornya kan Alhamdulillah sekarang 17 bagus 20 bagus itu sebetulnya adalah Cikal bakal dari naturalisasi yang memang ciptakan Yang luar biasa sebetul anak-anak naturalisasi ini Kecintaan dia terhadap Indonesia Jauh lebih hebat Berarti selama waktu Bang Duli komisi 10 itu Bukan menentang Oh enggak Komisi 10 kan bukan saya aja Ada 28 orang Kita kan wawancara semua Artinya kalau proses naturalisasi itu kan di komisi 1 Produknya itu komisi 1 Kita ini hanya Dijadikan apa ya Masukkan bahwa Karena komponen ini masuk di olahraga Kita ada disitu Kita harus tahu betul Supaya tidak menjadi salah Jangan sampai Setelah dia menjadi warga negara Tiba-tiba mungkin dia pindah Kan itu repot juga bagi kita kan Gitu Itu aja intinya sebetulnya Oh iya dong Memang masih diperlukan Kita lihat aja Artinya itu menjadi satu kenyataan Dan sekarang ini diikuti oleh negara lain loh Vietnam Malaysia Udah naturalisasi semuanya kan Nah kita mendapat satu berkah Bahwa anak-anak kita Jauh lebih banyak Daripada Daripada mereka Misal Singapura juga Namun Indonesia Malaysia Vietnam Gitu kan Cuman Indonesia Lebih banyak Kita ada di Jerman Kita ada di Belanda Gitu Harus ada pembatasan gak sih Pembatasan apa Pemain-pemain naturalisasi yang Gini-gini Kalau naturalisasi kan Intinya menjadi warga negara Mungkin sekarang masalah sepak bola Tapi Kita juga ngurusin basket loh Waktu FIBA itu kejuaraan dunia Naturalisasi juga orang Amerika Waktu itu kenapa Memang diperlukan kan Ya kita ngadepin Filipina Segala macem Yang juga mereka secara fisik Lebih tinggi Jadi memang Naturalisasi pertama itu Kepentingan Cuman yang kedua Adalah betul-betul Menjadi pilihan Supaya Kewarga negara Yang sudah dikeluarkan Itu tidak menjadi Percuma Intinya sebenarnya Ketika Anda terpilih sebagai Waktu di mana Saya akan lebih Membuat Pembinaan anak-anak Jauh lebih bagus Daripada yang apa yang sekarang Karena gak mungkin Kita bisa mendapatkan Hasil yang baik Tanpa kita menanam Dari kecil Itu filosofinya Ini saya di kaos ini Namanya MBFA nih Saya dulu Waktu kecil Masuk di sebuah SSB Namanya MBFA Bahkan itu pelatihnya Waktu itu Salah satu peliti Selain Bung-Bung Jo Sama si Imang Maka Imang juga Dulu Iswadi Idris Yang kita tahu Pemain persijal luar biasa Itu menjadi Impian anak-anak Kalau di SSB dulu Bisa melihat Iswadi Idris bermain Kebetulan Kalau angkatan saya Dulu ada Budi Tanoto Wahyu Tanoto Itu angkatan saya Bagaimana caranya Bagaimana caranya Bagaimana caranya Memangkan Bagaimana caranya Bagaimana caranya Bikin SSB Saya pernah punya SSB Namanya SSB Sidul Itu dulu berlatih Sampai 2 tahun 3 tahun di Kuningan Cuma ya Jujur SSB itu kan Ya maaf ya Kita kan mampuan sendiri Memang biaya besar ya Anda bisa tahu dong Sewa lapangan berapa Sementara kan SSB itu kan Ya namanya Kalaupun anak-anak berlatih Juga gak bisa menjadi Bisnis oriented gitu Itu harus menjadi Bagian dari CSR Itu aja Sebetulnya Lu tadi menyebut Akan meminta GBK dari pemerintah pusat Ketika sudah Bukan meminta Pahamin dulu Pahamin dulu Kan nanti Kalau pemerintah Ini kan begini GBK itu kan Dipegin seknek Nanti kan pindah Katanya ke IKN Seknek kan berarti Pindah juga Pengelolaan GBK Gimana Mungkin saja Lu bukan Mungkin saja Yang kelola adalah Pemprov DKI Mungkin Gitu Nah barusan Sahabat kita Sudah melihat Rano Karno Yang sekarang Mendukung Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia Dan naturalisasi Ini diikuti Oleh negara-negara Lain Seperti Malaysia Vietnam Dan Singapura Dan mudah-mudahan Timnas Indonesia Dengan adanya Pemain naturalisasi Ini Menjadi Lebih baik Lagi Dan bisa Masuk ke Viala Dunia 2026 Nah mungkin Sahabat Di video kali ini Cukup segitu dulu Terima kasih Yang sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share Terima kasih Terima kasih